Oke, we're up guys. Jadi kita kenalan dulu dengan TOEFL ya. Teman-teman, apa sih TOEFL itu? Jadi TOEFL itu hanya singkatan dari It stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi kepanjangannya TOEFL itu adalah Test of English as a Foreign Language atau Test Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing. Kalau dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris itu Bahasa Asing, teman-teman. Bahasa Ibu Kita atau Mother Tongue, atau Bahasa Pertama Kita, itu adalah Bahasa Daerah. Kalau saya, Mother Tongue-nya adalah Bahasa Jawa, teman-teman. Because I was born in Java, and I was raised in Java as well. Jadi saya dibesarkan di Jawa, dan lingkungan saya lingkungan orang-orang Jawa, jadi Bahasa Utama Saya adalah Bahasa Jawa atau Mother Tongue ya, setelahnya. Kemudian, our second language is Bahasa Indonesia. Jadi Bahasa Kedua Kita adalah Bahasa Indonesia. Dan selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Mother Tongue tadi, atau Bahasa lokal kita masing-masing, itu namanya adalah Foreign Language atau Bahasa Asing. Termasuk mungkin, teman-teman, di sini ada yang belajar di Pondok, belajar Bahasa Arab, right? Itu juga Bahasa Asing, teman-teman. Ada yang Bahasa Inggris, mungkin di sini ada yang suka memasak atau ngambil jurusan masak untuk chef, untuk jadi chef. Nah, itu biasanya belajar Bahasa Perancis juga. Itu adalah Foreign Language juga, teman-teman. Dan kita di sini fokus dengan Bahasa Foreign Language yang Bahasa Inggris, teman-teman. Dan TOEFL ini dibuatnya oleh ETS, lembaga yang namanya ETS. Kepanjangannya adalah Educational Testing System, teman-teman. Tempatnya di New Jersey, Amerika Serikat. Sejak tahun 1964 sampai saat ini. Oke, intinya TOEFL itu adalah tes Bahasa Inggris untuk negara-negara yang tidak berbahasa Inggris atau yang tidak berbicara menggunakan Bahasa Inggris, contohnya Indonesia, teman-teman. Seperti itu. Kemudian TOEFL sendiri itu ada dua, teman-teman. Ada ITP, ada juga IBT. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar PBT sama CBT. Nah, di sini kok nggak ada, teman-teman, PBT itu sebenarnya adalah paper-based test atau tes yang tertulis ya. Jadi, kita kalau tes datang ke tempatnya, kemudian nanti jawabnya itu melingkari atau namanya ada bulatan-bulatan itu kita tebelin. Nah, itu namanya ITP ya, teman-teman. Sorry, PBT maksud saya. Kemudian ada CBT. CBT itu adalah computer-based test. Jadi, kita ngerjakannya di komputer, bukan di kertas. Nah, itu CBT. Nah, tapi sekarang PBT sama CBT sudah nggak ada. Ya, setidaknya di Indonesia. Saya belum pernah lihat di Indonesia PBT sama CBT. Sekarang semuanya diganti pakai ITP, teman-teman. Jadi, kayak disatukan gitu. Nah, ITP itu ada yang tertulis, ada juga yang digital. Seperti itu. Jadi, ada yang online, ada yang offline. Mungkin seperti itu, bahasa gambangnya. Nah, untuk ITP, teman-teman, atau institutional testing program nanti, score range-nya, atau rentang nilainya, itu jika teman-teman salah semua, atau misalkan teman-teman tidak hadir ketika tes, itu tetap dapat nilai, yaitu 217. Misalkan teman-teman benar semua, nilainya adalah 677. Seperti itu. Dan untuk ITP, itu hanya mengetes comprehension, teman-teman, atau pemahaman. Seberapa kita bisa memahami tulisan atau percakapan yang menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Kalau yang IBT, atau internet-based test, itu mirip IELTS, teman-teman. Oke. Jadi, IBT ini nanti ada speaking-nya, ada writing-nya juga. Jadi, kita diminta untuk menggunakan juga. Kalau di ITP, kita tidak diminta untuk menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Hanya menganalisa saja. Tapi di IBT, kita nanti dites juga untuk speaking sama writing. Jadi, kita bisa nggak ngomong bahasa Inggris sama nulis dalam bahasa Inggris. Nah, rentang nilainya kalau di IBT, misalkan teman-teman nggak datang, atau misalkan benar-benar salah semua, itu adalah 0. Kalau misalkan perfect, ya 120, teman-teman. Dan yang diteskan di IBT itu murni skill atau kemampuan, keterampilan, dan mastery penguasaan, bahasa Inggris, teman-teman. Oke. Nah, untungnya IBT ini di Indonesia belum dipakai, belum ngetrend, ya, teman-teman. Kalau di Indonesia, kita pakainya adalah yang ITP. Entah itu yang PBT, entah itu yang CBT. Seperti itu. Makanya nanti kita akan pelajari yang ITP. Seperti itu. Nah, di ITP nanti, teman-teman akan menghadapi tiga jenis tes, ya. Yang pertama ada listening, yang kedua ada structure, atau biasanya kita kenalnya dengan grammar, ya. Sama reading. Jadi nanti kita dikasih teks untuk dibaca, seperti itu. Kemudian di listening nanti, teman-teman dikasih waktu 12 detik setiap menjawab satu pertanyaan. Nah, pertanyaan nanti totalnya ada 50 pertanyaan, teman-teman. Oke. Kemudian yang mana dibagi menjadi tiga bagian. Oke. Kemudian setelah listening, teman-teman dihadapkan dengan structure. Waktunya 25 menit untuk mengerjakan 40 soal. Nah, nanti di structure dibagi menjadi dua bagian. Nomor 1 sampai 15 itu completion atau melengkapi kalimat. Nomor 16 sampai 40 itu adalah mencari kesalahan di dalam kalimat. Seperti itu. Dan yang terakhir ada reading, ya. Teman-teman reading nanti, teman-teman dikasih 5 bacaan. Setiap bacaan ada 10 soal. Seperti itu. Nah, untuk di Tufel itu memang mungkin musuhnya adalah waktu, teman-teman. Karena contohnya yang di listening, 12 detik itu nanti akan terasa sangat cepat. Oke, structure. 25 menit untuk mengerjakan 40 pertanyaan itu juga sangat cepat, teman-teman. Nah, reading juga sama. 50 pertanyaan ditempuh waktu 55 menit itu sangat cepat, sangat singkat. Nah, di sini nanti kita hanya akan belajar dengan tips sama triknya untuk mengerjakan ini, untuk melawan waktu tersebut, ya, teman-teman. Dan saya sudah ngerasakan berkali-kali test Tufel dengan teknik yang saya pakai ini, waktunya masih banyak sisa atau apa ya, bisa dijawab, bisa menghemat banyak waktu. Seperti itu. Oke, kemudian materi tiga ini nanti kita akan tempuh dalam 20 meeting, ya. Sebenarnya satu bulan, tapi karena hari Sabtu minggu kita libur, jadi satu minggu kita full Senin sampai Jumat, ya, teman-teman. Empat minggu berarti dikali empat, lima kali empat, 20 meeting. Oke. Nah, di hari pertama sampai hari ke-10 kita akan fokus pada structure dulu. Oke. Kemudian hari ke-11 sampai ke-13 kita akan belajar tentang listening. Dan hari ke-14 sampai ke-19 kita belajar mengenai reading, ya, jenis-jenis soal apa aja, kemudian cara menjawabnya bagaimana. Dan yang terakhir di hari ke-20 nanti kita ada tes untuk mengecek pemahaman teman-teman mengenai materi yang sudah saya berikan. Seperti itu. Kemudian di kelas nanti ada tiga, sebenarnya bukan rules, ya, teman-teman. Hanya teknik saja, teknisnya. Jadi yang pertama adalah attendance check atau mengecek kehadiran. Jadi kehadiran ini hanya saya cek di awal meeting alias sekarang, hari ini, teman-teman. Oke. Untuk seterusnya nanti saya cek sendiri ketika awal masuk sama akhir pertemuan itu nanti akan saya screenshot attendance-nya atau participant-nya. Oke. Kemudian nanti akan saya kirimkan formatnya untuk diisi sama teman-teman, kemudian dikirim jabri ke saya, ya, teman-teman. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan ketika saya menjelaskan, silakan interrupt. Tidak apa-apa, teman-teman. Interrupt itu artinya menyela atau memotong. Jadi teman-teman, for example, if you have any question, you may say, excuse me, sir, I have a question. Atau question, please. Atau misalkan, sir. Misalkan. Fokusnya saya mendengarkan ada yang unmute, berarti ada yang ingin bertanya. Biasanya seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir ini, yang paling penting buat teman-teman sendiri, ya, yaitu vocab. Nah, yang membedakan tes TOEFL dengan tes bahasa Inggris yang lain adalah vocab-nya, teman-teman. Jadi di TOEFL ini vocab-nya lumayan tinggi-tinggi, ya, akademik seperti itu. Nah, banyak vocab-vocab asing yang jarang kita pakai sehari-hari dalam bahasa Inggris, seperti itu. Nah, jika teman-teman nanti menemukan vocab baru, sangat disarankan atau sangat saya minta ya, ke teman-teman, nanti ditulis untuk jadi koleksi atau vocab bank-nya, teman-teman. Jadi banknya, kosa kata, teman-teman, dalam bahasa Inggris. Nah, enaknya adalah kosa kata yang akademik itu, ya, itu-itu aja, teman-teman. Oke. Jadi nanti kemungkinan yang teman-teman sudah tulis, itu nanti akan keluar ketika teman-teman tes lagi. Seperti itu. Atau ketika teman-teman tes nanti. Seperti itu. Jadi ditulis, ya, teman-teman. Biar nggak hilang. Karena kalau cuma dihafal, ketika nemu sesuatu yang baru lagi, pasti nanti hilang. Seperti itu. Kalau ditulis, ketika lupa, tinggal buka lagi. Oke. Kemudian yang terakhir, nah, metode yang saya pakai nanti, saya akan menjelaskan dengan sangat intinya saja, teman-teman. By point-nya saja. Jadi poin-poinnya saja. Oke. Terus nanti teman-teman akan saya hajar pakai latihan. Jadi latihan-latihan-latihan untuk biar teman-teman apa namanya, pahan maksud saya di teori yang sedikit tadi. Seperti itu. Nah, teman-teman juga akan saya bom menggunakan soal latihan di luar jam kelas. Jadi ketika teman-teman ada waktu, kemudian biar lebih paham lagi, teman-teman saya sarankan untuk mengerjakan latihan tersebut. Nah, nanti jika ada pertanyaan apapun mengenai TOEFL, mengenai tips, atau apapun itu tentang bahasa Inggris, teman-teman bisa jabri saya lewat WhatsApp, nomernya di berikut ini, atau yang biasanya meng-share link ya, teman-teman, untuk kelas. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kenalan kita mengenai saya sebagai yang menemani teman-teman belajar nanti, fasilitator teman-teman belajar di sini, sama yang akan kita pelajari ke depan. Sebelum kita lanjut ke materi pertama, yaitu sentencing, atau caranya membuat kalimat, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Silahkan, teman-teman. Izin bertanya. Silahkan, Nes. Ya, mohon maaf sebelumnya tidak bisa on-camp. Untuk rekodnya ini nanti akan dikasihkan, atau hanya untuk arsip dari pihak. Itu phone-nya ya. Alright. Jadi, gini teman-teman. Setahu saya, tidak semua tutor di tempat kita itu merekam. Jadi, kalau saya memang saya rekam dan memang buat teman-teman. Jadi, siapa tahu teman-teman nggak bisa hadir, atau harus tengah-tengah terkendala sesuatu. Nah, nanti teman-teman bisa mereview materi lewat rekaman. Nah, untuk bisa mengakses rekaman nanti, di absensi yang pertama ini, teman-teman cantumkan email yang dipakai teman-teman di YouTube ya. Karena videonya saya buat private. Jadi, supaya bisa teman-teman akses, jadi teman-teman harus menuliskan emailnya, teman-teman. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Untuk off-camp nggak apa-apa, teman-teman. Jadi, pernah dulu di awal-awal saya pakai on-camp semua, ternyata koneksinya memang agak sedikit gangguan. Sering gangguan, seperti itu. Nah, saya pertamanya nggak tahu. Terus, kebelakang-kebelakang ternyata banyak yang off-camp, saya biarkan, saya juga off-camp ternyata lancar. Jadi, bisa saya simpulkan mungkin gangguan koneksi itu juga karena on-camp juga. Tapi untuk teman-teman yang mau on-camp juga nggak apa-apa. Ya, just feel free, guys. Nulis emailnya nanti, teman-teman. Jadi, setelah kelas nanti akan saya kirimkan format di grup untuk teman-teman copy, kemudian teman-teman isi, kemudian dikirim ke saya. Jadi, dikirim lewat JAPRI. Seperti itu, guys. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi pertama, ya, teman-teman. Di materi pertama nanti, kita akan belajar mengenai sentencing. Nah, ini istilah yang saya buat sendiri, teman-teman. Dari kata sentence, artinya adalah kalimat. Nah, sentencing sendiri itu adalah istilah yang dipaksakan sebenarnya. Jadi, sentencing itu adalah caranya membuat kalimat, teman-teman. Oke, kenapa sih kita kok perlu belajar caranya membuat kalimat? Karena di struktur bagian pertama, teman-teman nanti diminta untuk melengkapi kalimat. Jadi, ada soal. Kemudian di, sorry, ada kalimat. Kemudian di kalimat tersebut ada yang dihilangkan, ada yang dihapus. Kemudian yang dihapus tadi ditaruh di salah satu di pilihan ABCD. Nah, teman-teman disuruh mencari itu. Alias teman-teman disuruh melengkapi kalimat yang ada yang hilang di kalimat tersebut. Seperti itu. Nah, untuk tahu apa yang hilang di kalimat tersebut, maka kita harus tahu kalimat itu lengkapnya seperti apa. Ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalimat atau sentence dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sama kok. Jadi, kalau misalkan lengkap ya, teman-teman, itu ada S-P-O-K. Subject, predikat, objek, keterangan. Nah, tapi yang paling penting atau yang harus ada, yang wajib ada, minimal di kalimat, itu cuma dua. Cuma subject sama predikat, teman-teman. Oke, objek tergantung predikatnya butuh objek apa enggak. Keterangan itu hanya tambahan, informasi tambahan yang pengen kita masukkan ke dalam kalimat tersebut. Enggak pakai keterangan juga enggak apa-apa. Oke. Nah, intinya harus ada subjek, harus ada predikat. Nah, subjek itu apa? Subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita bahas, yang pengen kita angkat menjadi bahan pembicaraan. Misalnya, misalnya saya bilang ke teman-teman, dompetku ketinggalan di kantin. Nah, di kalimat tersebut yang pengen saya omongin ke teman-teman, apa atau siapa, teman-teman? Dompet. Ya, that's right. Dompet saya ya. Ya, that's right. Jadi, kalau saya bilang dompet saya ketinggalan di kantin, berarti saya ngomongin tentang dompet saya. Nah, itu subjek namanya, teman-teman. Nah, predikat, sorry, selain subjek, kalimat juga harus ada predikat. Nah, kalau predikat itu artinya adalah ada apa dengan dompet, sorry, ada apa dengan yang pengen dibicarakan, ada apa dengan si subjek. Contoh, misalkan kalau tadi dompet saya ketinggalan di kantin. Nah, berarti predikatnya yang mana? Ketinggalan. That's right. Ketinggalan, ya, teman-teman. Itu adalah predikat. Seperti itu. Nah, sama. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama. Harus ada subjek sama predikat. Itu minimal, teman-teman. Subjek aja nggak bisa. Predikat aja juga nggak bisa. Seperti itu. Harus ada subjek sama predikat. Harus ada apa yang pengen dibahas atau siapa. Ada apa dengan yang pengen dibahas. Seperti itu. Nah, subjek dalam bahasa Inggris itu dibuatnya, cara mengenalinya, ya, maksud saya, di soal, itu ketika teman-teman menemukan kata benda atau noun. Nah, kata benda atau noun itu maksudnya apapun yang teman-teman bisa lihat di sekitarnya, teman-teman. Misalkan. Misalkan ada komputer, itu kata benda. Misalkan ada kipas angin. Misalkan ada lemari. Misalkan ada bantal, kasur, microphone, dan seterusnya. Itu adalah kata benda. Bahkan anggota itu, bahkan kita sendiri itu juga benda, teman-teman. Kemudian selain kata benda, yang bisa jadi subjek itu pronoun atau kata ganti. Nah, dia menggantikan benda. Contohnya, wawan itu gantinya adalah he, dia laki-laki. Rita itu gantinya adalah she, dia perempuan. Kucingku, kata gantinya adalah it. Nah, itu dia, tapi nggak tahu cewek cowoknya. Karena kucing dari depan mirip semua, teman-teman. Dia nggak pakai rok juga. Contohnya pronoun, jadi pronoun itu ada I, you, the, we, you, she, it. Jadi, I, saya, you, kamu, atau kalian, they, mereka, we, kami, atau kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan yang saya sebutkan tadi, berarti, sorry, di depan, di depan sendiri, atau di awal kalimat, berarti itu adalah subjek. Kemudian selain subjek, kalimat juga harus ada predikat, yang saya bilang tadi. Nah, di sini bedanya, teman-teman, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia adalah, kalau dalam bahasa Indonesia, predikat itu bebas pakai kata apapun. Kita bisa bilang, saya lapar. Saya itu kata ganti, pronoun, lapar itu kata sifat. Oke, misalkan lagi, misalkan Rita ada di kamarnya, misalkan. Nah, Rita itu adalah noun, kata benda, ya, teman-teman. Di kamarnya, itu adalah keterangan tempat. Nah, itu bisa dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris nggak bisa. Dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib berupa kata kerja, teman-teman, atau verb istilahnya. Contohnya berenang, berlari, belajar, ya, itu adalah verb, ya, teman-teman. Apapun yang bisa dikerjakan, itu adalah kata kerja. Kemudian, sayangnya, ya, teman-teman, sorry, contohnya begini. Misalkan saya mau bilang saya baik-baik saja dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang saya baik-baik saja. Tapi dalam bahasa Inggris, misalkan, saya itu I. Baik-baik saja itu fine. Untuk bilang saya baik-baik saja itu tidak bisa I fine. Nah, makanya ketika saya misalkan tanya ke teman-teman, How are you today? Itu biasanya yang paling sering dijawabannya adalah? I am fine. That's right. Pasti I'm fine. Atau I'm good. I'm great. I'm in good condition. I'm in prime. Kenapa kok pakai M di situ? Harus ada M-nya kenapa? Pakainya I am fine. Bukan I fine saja. Karena itu tadi. Predikat. Gimana, mis? Karena? Karena yang fine-nya adjective. Ya, that's right. Karena fine itu adjective. Dan adjective tidak bisa jadi predikat dalam bahasa Inggris. Yang bisa jadi predikat adalah kata kerja. Makanya untuk bilang saya baik-baik saja itu bukan I fine, tapi I am fine. Nah, itu to be, teman-teman. M itu adalah kata kerja yang dibuat syarat saja. Jadi, karena predikat dalam bahasa Inggris harus berupa kata kerja, sedangkan saya baik-baik saja itu tidak ada kata kerjanya, yaudah kita masukkan kata kerja saja yang tidak punya arti. Yaitu to be tadi. Seperti itu. Nah, tapi tidak semua jenis kata kerja itu bisa jadi predikat, teman-teman. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris salah satu bedanya adalah dibentuk kata kerjanya. Bahasa Indonesia kita mau bilang tidur. Itu ya tidur. Tapi dalam bahasa Inggris tidur itu ada lima bentuk, teman-teman. Ada slip. Ada slips. Ada slept. Pakai T. Ada slept juga pakai T itu, itu verb 2 sama verb 3. Kemudian ada sleeping. Jadi ditambahkan ing. Jadi ada lima bentuk kata kerja. Verb 1, verb SIS, verb 2, verb 3 sama verb ing. Nah, tidak semua dari lima jenis verb tadi bisa jadi predikat, teman-teman. Yang bisa jadi predikat hanya verb 1 atau verb SIS. Kemudian verb kedua, untuk lampau ya. Kemudian auxiliary sama verb. Auxiliary itu contohnya, misalkan mau bilang sedang tidur. Ya, to be sedangnya. Kemudian sleeping. Seperti is sleeping, misalkan. Am sleeping, sedang makan, is eating, misalkan sudah makan, have eaten. Nah, have, is itu adalah auxiliary, teman-teman. Jadi dia menambahkan artikel kata kerjanya. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, sama to verb 1, mereka bukan predikat. Ya, teman-teman. Jadi, walaupun verb, mereka bukan predikat. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke latihan soal. Silahkan. Boleh, Miss? Silahkan. Iya. Kalau verb 3, verb 2, verb 1, itu bukan predikat, dia sebagai apa? Oke, jadi sebenarnya kelas kata dalam bahasa Inggris itu bisa berubah-ubah kelas katanya. Misalkan verb itu bisa berubah jadi noun, teman-teman. Verb itu bisa berubah jadi adjective. Adjective bisa jadi noun. Seperti itu. Nanti dia keikut tambah-tambah. Nah, verb 3, itu nanti fungsinya, ketika dia berdiri sendiri ya, fungsinya akan berubah menjadi kata sifat. Dia jadi adjective. Verb, makanya dia tidak bisa jadi predikat. Verb ing itu fungsinya ada dua, tergantung tempatnya. Verb ing itu bisa jadi kata benda, namanya adalah jeren, kalau teman-teman masih ingat dulu waktu SMA. Ada juga verb ing itu menjadi kata sifat, namanya adalah participle. Intinya kata benda sama kata sifat tidak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat adalah verb. Kemudian yang terakhir ada tu, verb 1. Teman-teman, tu itu keluarganya in, keluarganya for, keluarganya with. Itu namanya preposisi. Nah, preposisi itu apapun kata setelahnya, pasti berubah menjadi keterangan. Jadi tu, verb 1 itu keterangan. Keterangan tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Jadi yang teman-teman perlu... Iya, gimana? Bisa nanti diberikan contoh dalam kalimatnya, biar lebih mudah dipahami. Oke, misalkan yang ketiganya ya, contoh verb 3, teman-teman. Verb 3 itu misalkan saya tulis di chat ya, atau saya tulis di sini aja, saya pakai animation aja, teman-teman. Bentar ya. Bentar. Nah, contoh yang verb 3, keluar enggak, teman-teman, tulisan di PPT-nya? Iya, sudah. Keluar ya. Verb 3 nanti fungsinya akan jadi adjektif, teman-teman. Contoh ya, contohnya adalah... Saya bingung, misal, teman-teman ya. Saya bingung. Bahasa Inggrisnya adalah I am... Ada yang tahu bahasa Inggrisnya bingung? Confused. Iya, that's right. Confused, jangan lupa ini, teman-teman. Confused. Itu verb 3. Karena confused yang verb 1 itu artinya membuat seseorang menjadi bingung atau membingungkan. Seperti itu. Nah, untuk dijadikan pasif, jadi kata kerja yang berubah menjadi adjektif itu jadi pasif. I am confused. Contohnya lagi adalah... It is interesting. Sorry, kalau itu bukan verb 3. Sorry, itu verb ing, teman-teman. I am confused. Apa lagi ya? Saya takut. Bored? Saya takut. Bored? Sorry? Bored? Boring? All right, I'm bored. That's right. I'm bored. Saya bosan. Kemudian lagi, I am takut, misalkan. Terrified. Sorry. Terrified. Atau scared. Juga sama, teman-teman. I'm scared. I'm terrified. Kemudian... Nah, ini contoh ketiga. Nah, itu jadi adjektif. Adjektif itu contohnya besar. Big, teman-teman. Bisa ditambahkan very. Very big. Sama. I am confused. I am very confused. Itu bisa. Oke. I am bored. I'm very bored. Saya sangat ketakutan. Tapi terrified itu sudah artinya sangat ketakutan ya. Jadi, dia nggak perlu ditambahkan very lagi. Teman-teman. Nanti jadi pemborosan secara makna. Tapi dia adjektif. Seperti itu. Nah, sedangkan kata kerja itu sebenarnya nggak bisa ditambahkan very. Nggak bisa kita bilang I very love you. Itu nggak bisa, teman-teman. Oke. Walaupun diartikan bisa, tapi penggunaan very nggak bisa pakai kata kerja. Jadi, untuk bilang saya benar-benar menyukaimu. I really love you. Seperti itu. Bukan I very love you. Love you very much. Ya, that's right. Mungkin very much. Tapi nanti very-nya bukan menjelaskan love, tapi dia menjelaskan much. Ya. Jadi, I love you very much. Seperti. Jadi, very-nya menjelaskan kata much itu keterangan. Seperti itu. Kemudian yang verb ing. Sorry, ini saya nggak memuat ya, teman-teman. Saya tulis sebelahnya sini. Nah, kalau verb ing itu nanti fungsinya ada dua, teman-teman. Yang pertama, dia bisa menjadi kata benda. Yang kedua, dia bisa menjadi adjektif juga. Nah, saya mulai dari yang adjektif dulu ya, teman-teman. Atau saya balik, nanti takutnya teman-teman kebingungan ketika mencatat. Adjektif dan noun. Saya akan pakai yang contoh adjektif dulu. Nah, misalkan saya bilang ini membingungkan. Tadi kan saya bingung, I am confused. Nah, kalau ini membingungkan, bahasa Inggrisnya adalah it is. Confusing. Sorry, it is confusing. That's right. Pakainya ing ya, karena aktif. It is confusing. Ini sangat membingungkan. Kalau mau pakai very nggak apa-apa. It is very confusing. Sama, misalkan ini membosankan. Bahasa Inggrisnya? It is boring. Boring, that's right. Jangan bilang ayam boring ya, teman-teman. Ayam boring nanti jadi artinya saya membosankan. Sebenarnya kalau kita bilang boring itu yang boring bukan sayanya, bukan kita yang ngomong, tapi suasananya yang boring. Seperti itu. Jadi jangan bilang ayam boring, tapi bilangnya it is boring. Seperti itu. Kemudian ini sangat menakutkan. Bahasa Inggrisnya, it is? Terrifying. Oke, good. Terrifying. Tadi kan kalau terrified itu adalah takut. Kalau terrifying, menakutkan. Seperti itu. Jadi bedanya yang verb 3 itu pasif. Yang verb ing nanti jadi aktif artinya. Jadi membingungkan, membosankan, menakutkan. Sorry, tidak ada pertanyaan. Kan mungkin ada pertanyaan. Sorry, karena suaranya. Sepertinya ada gangguan di mic-nya. Brother, jadi saya mute ya. Kemudian, itu tadi vog ing yang jadi adjektif. Sekarang vog ing yang jadi kata benda. Contoh, saya mau bilang memancing adalah hobiku. Bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Fishing is my hobby. That's right. Fishing is my hobby. Bermain sepak bola sangat menyenangkan. Bahasa Inggrisnya. Playing football. Good. Playing football. Sorry. Playing football. It's very exciting. For example. Atau it's very fun. Yang pendek ya, teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa lihat. Di depan ada fishing. Itu verb ing ya, teman-teman. Nah, fungsinya dia sebagai subjek. Yang mana sebenarnya yang menjadi subjek itu harusnya adalah kata benda atau kata ganti. Tapi di sini dari kata kerja, yaitu fish artinya memancing. Nah, jadinya fishing is my hobby. Seperti itu. Sama, di situ ada bermain, teman-teman. Bermain itu sebenarnya adalah kata kerja. Tapi kalau dia dipaksa jadi subjek seperti ini, dia harus dirubah jadi kata benda dulu. Namanya jaren, teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya playing football di situ adalah yang dinamakan jaren tadi. Seperti itu. Nah, kalau tufob satu. Tufob satu itu keterangan maksud, teman-teman. Namanya adverb of purpose ya. Atau maksud. Seperti itu. Tufob satu. Untuk apa? Seperti itu. Jadi dia akan berubah menjadi keterangan. Pokoknya kalau teman-teman menemukan preposisi, dia akan menjadi keterangan. I'm sorry guys. Alright. Let's go on. Jadi tufob satu nanti fungsinya akan jadi adverb. Contohnya dalam bahasa Inggris. Saya di sini. Untuk belajar bahasa. Atau belajar tufob, for example. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Saya di sini. I am here to study. Boleh. To learn tufob. To learn tufob. That's right. Nah, di situ to learn tufob itu adalah tujuannya. Tujuan saya di sininya, teman-teman. Yang namanya adalah adverb of purpose. Atau notion. Seperti itu. Intinya adalah keterangan maksud. Nah, kenapa tadi mereka nggak bisa jadi predikat ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary? Karena dia akan berubah menjadi adjektif, kata sifat. Kata sifat nggak bisa jadi predikat. Kalau nggak gitu, forking itu bisa kata sifat sama kata benda. Sama, nggak bisa jadi predikat. Dan tufob satu itu keterangan. Keterangan juga tidak bisa jadi predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana? Apakah menjawab pertanyaannya? Tujuan. Dapat ya? Tukup jelas. All right. Kalau gitu kita lanjut ke contoh soal dalam tufob, teman-teman. Nah, kalau di struktur nanti kira-kira seperti ini. Nah, untuk caranya, teman-teman cari dulu. Kalau saya ya, cari dulu predikat. Itu paling gampang. Karena predikat cuma satu, yaitu verb saja. Ya, teman-teman. Jadi, cari predikatnya dulu, baru cari subjek sebelumnya predikat. Ada nggak seperti itu? Nah, di soal di situ, kalau ditarik dari depan ke belakang, kira-kira ada predikat nggak, teman-teman? Ada. Was. Ya, that's right. Ada kata was di situ adalah predikatnya. Ada subjeknya nggak? Nggak. Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, berarti tantangan kita di sini adalah kita diminta untuk mencari subjeknya. Cari ABCD yang dia adalah kata benda atau noun. Kalau nggak gitu, perenal atau kata ganti. Sebagai subjek, karena kalimat butuh subjek sama predikat. Yang alpha, yesterday itu artinya kemarin. Dia adalah keterangan waktu. Keterangan itu nggak bisa jadi subjek. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, in the morning. Nah, sebenarnya de diikuti kata benda. Contohnya the morning itu kata benda. Tapi kalau ada kata benda, sebelumnya ketabrak sama keluarganya in, keluarganya on, keluarganya for. Ini namanya preposisi, teman-teman. Preposisinya akan merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi ini keterangan juga, in the morning. Contohnya seperti ini dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Misal saya punya kata kulkas. Kulkas itu bisa dilihat, diraba, ditrawang, diputar, dijilar, diculupin. Yang mana berarti dia adalah kata benda, teman-teman. Nah, tapi kalau di dalam kalimat seperti ini. Saya menyimpan es krim di kulkas. Nah, di kulkas itu bukan lagi kata benda. Dia akan berubah menjadi keterangan tempat. Kenapa? Karena ada kata di di situ. Di dalam kulkas. Itu di kulkas. Nah, itu keterangan tempat. Beda ketika kemarin saya membeli sebuah kulkas. Nah, kulkas di situ adalah kata benda sebagai objek. Teman-teman karena membeli kulkas. Atau misalkan kalimatnya kulkas saya sedang tidak berfungsi atau sedang rusak. Nah, kulkas itu kata benda. Tapi kalau sebelumnya tadi ada kata... Hey, mayan, Pak. Sorry, mungkin ada pertanyaan. Sorry, saya mute ya, teman-teman. Oke, tapi kalau misalkan di kulkas itu sebelumnya ada di-nya, di kulkas itu menjadi keterangan. Seperti itu. Sama, kayak the morning itu sebenarnya kata benda. Tapi ada kata in the morning. Jadi artinya di pagi hari. Itu jadi keterangan waktu, teman-teman. Seperti itu. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie traffic itu artinya bisa diartikan lalu lintas, bisa diartikan jalanan, bisa diartikan kendaraan-kendaraan. Intinya dia adalah kata benda. Karena dia bisa dilihat. Kemudian yang terakhir ada cars. Itu mobil-mobil. Itu juga kata benda. Nah, berarti yang bisa jadi subjek itu antara Charlie sama Delta. Bedanya adalah yang Charlie traffic itu singular. Atau bisa dibilang dia nggak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung berarti dianggap singular. Atau dianggap satu, teman-teman. Kalau yang Delta, cars itu ada S-nya di belakang. Itu banyak. Artinya mobil-mobil. Nah, berarti Charlie sama Delta bedanya yang Charlie tunggal, yang Delta jamak. Untuk tahu apakah kita butuhnya kata benda tunggal atau jamak, kita kembali lagi ke soal, teman-teman. Di soal kita lihat predikatnya di situ. Predikatnya menggunakan was. Itu lampau, tubinya lampau. Nah, was itu temannya ada were. Bedanya apa was sama were? Was itu ketika subjeknya tunggal. Jadi subjeknya satu. Kalau were itu subjeknya harus jamak. Nah, di soal tadi pakenya was, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang mana? Traffic. Traffic. Jawabannya adalah yang Charlie. That's right. Traffic. Karena dia pakenya was. Berarti subjeknya harus tunggal. Kalau cars nanti bukan pakenya was, tapi pakenya adalah yang were. Itu bedanya was sama were, teman-teman. Was subjeknya satu, were subjeknya lebih dari satu atau banyak. Seperti itu. Oke, nanti kalau diartikan, jalannya macet bermil-mil di jalur bebas sambatan atau jalan tol. Seperti itu. Nah, mungkin dari contoh soal pertama, ada yang ditanyakan dari teman-teman. Silahkan bebas, teman-teman. Gak ada. Kalau gak ada, kita lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama ya. Cari predikatnya dulu. Misalkan saya tanya ke teman-teman. Coba dicari di soal, kira-kira ada predikat gak, teman-teman? Gak ada. Gak ada. Gak ada ya. Nah, hati-hati dengan kata work. Work itu memang bisa jadi kata kerja, tapi work juga bisa jadi kata benda. Nah, dia ada dua kelas kata, teman-teman. Bisa verb, bisa noun. Bisa kata kerja, bisa kata benda. Nah, untuk mengetahui apakah dia kata benda atau kata kerja, cek sebelumnya ada kata apa. Sebelumnya ada kata for. Ini preposisi. Preposisi itu harus diikuti sama kata benda. Bukan kata kerja. Ya, berarti work-nya di sini bukan kata kerja, tapi kata benda. Seperti itu. Nah, ini berarti bukan predikat. Di soal kita belum ada predikat, karena kalimat butuh predikat, maka titik-titik harus kita masukkan predikat. Cek dulu, teman-teman. Apakah sudah ada subjek di soal? Ya. Yang mana? Ingenier. That's right. Ingenier. Para insinyur. Berarti sudah ada subjek, tapi belum ada predikat. Cari ABCD yang bisa jadi predikat, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Maybe B. Oke. Ya, that's right. Yang bisa jadi predikat adalah kata kerja, teman-teman. Oke. Nah, misal teman-teman ragu nih. Buka kamus, nggak apa-apa. Cari kata kerja di pilihan ganda, teman-teman. Oke. Kita cari dulu yang necessary. Misalkan tadi ada alpha sama bravo. Kita cek dulu necessary. Saya akan kirimkan gambar ke Grup ya, teman-teman. Sebentar. Di grup BA maksud saya. Oke. Silahkan teman-teman cek di grup. Saya barusan mengirimkan gambar. Jadi necessary itu kelas katanya adalah adjective, teman-teman, atau kata sifat. Adjective itu tidak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat tadi adalah kata kerja, atau verb. Necessary itu artinya penting, teman-teman. Jadi misalkan nih, saya tanya ke teman-teman. Bro, lagi apa? Lagi penting. Bisa nggak dijawab seperti itu? Kalau Indonesia bisa, sir. Tapi nggak enak ya, lagi penting. Lagi penting itu nggak jelas. Maksudnya nggak menjawab pertanyaannya. Tapi kalau bagaimana meetingnya, misalkan meetingnya sangat penting, atau bagaimana topiknya. Topiknya sangat penting, seperti itu. Jadi necessary itu kata sifat, atau secara grammar ya, teman-teman. Necessary itu kata sifat, dia tidak bisa jadi predikat. Berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, or needed. Di situ ada auxiliary or, sama verb. Nah, ini bisa. Kalau ada auxiliary verb, baru bisa. Kemungkinan bravo bisa. Yang Charlie, hopefully. Nah, kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan fully-fully, beautifully, hopefully, carefully, itu adalah keterangan. Namanya adverb of manner, keterangan cara. Intinya dia keterangan, teman-teman. Keterangan tidak bisa jadi predikat. Charlie hapus. Yang delta, next month. Artinya bulan depan. Dia keterangan waktu. Nah, keterangan waktu tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti jawabannya satu-satunya adalah yang bravo. Ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, banyak insinyur atau para insinyur itu diperlukan dalam pengerjaan program luar angkasa yang baru itu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke contoh soal terakhir. Silahkan. Silahkan, silahkan. Saya mau tanya, bukannya kalau habis for itu harus verb ing, ya? Oke, good job. Nah, verb ing tadi fungsinya ada dua. Masih ingat apa aja? Verb and adverb. Sorry? Verb ing tadi fungsinya? Verb and jeren. Nah, jeren itu apa? Nah, that's right. Jeren itu noun, teman-teman. Oke. Jadi, memang kalau for setelahnya diikuti verb, itu harus diingkan, teman-teman. Nah, kenapa kok work di situ nggak diingkan? Ada yang tahu alasannya? Karena dia noun. Bisa jadi noun. That's right. Karena dia noun, teman-teman. Work itu kalau dicek di kamus, yang atas ini ya, yang sebelah kanan, teman-teman. Di kursor. Teman-teman bisa lihat kursor saya nggak? Kalau saya gini. Kelihatan ya? Oke, good. Nah, work itu kelas katanya juga bisa noun, teman-teman. Artinya pekerjaan atau pengerjaan juga bisa. Di bawahnya itu masih ada sebenarnya. Cuman kepotong ya. Jadi, dia juga bisa kata benda. Nah, kata benda itu nggak bisa ditambahkan ing, teman-teman. Yang bisa ditambahkan ing itu adalah kata kerja. Verb ing. Nah, work di sini kenapa nggak ing? Karena dia kata benda, bukan kata kerja. Makanya nggak bisa diingkan. Seperti itu. Gimana? Dapat maksud saya? Oke, misalnya kalau kita nulis pakai verb ing itu masih bisa dibenarkan atau salah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena di sini kalau verb ing pun dia nanti fungsinya akan sebagai menjadi jeren tadi. Kata benda namanya. Sorry. Kata benda namanya jeren. Seperti itu. Jadi, boleh pakai for work atau for working on the new space program. Itu juga bisa. Seperti itu. Untuk maknanya nanti sama ya? Sama, sama. Jadi, contohnya meeting dengan apa ya? Kalau meeting kan kata bendanya ya meeting itu. Misalkan apa ya? Selain ini itu purchase misalkan sama purchasing teman-teman itu bisa artinya pembelian. Dua-duanya sama artinya pembelian. Seperti itu. Jadi, bisa purchase, bisa purchasing. Seperti itu. Tapi kalau purchase ya nanti jadi predikat ya. Vox 1. Jadinya harus di... Oh, sorry. Purchase juga bisa kata benda teman-teman. Bisa dicek di kamu. Jadi, dalam bahasa Inggris itu keadaan satu kata. Kelas katanya lebih dari satu. Atau coba saya cekkan ya. Nanti akan saya kirimkan di grup lagi. Karena ketika kita belajar seperti ini. Teman-teman buka kamus nggak apa-apa. Itu nanti akan menambah pengetahuan teman-teman. Pengetahuan saya juga. Misalkan saya mau cari kata purchase. Artinya pembelian. Nah, saya kirimkan di grup. Nanti saya lingkari dulu ya. Biar kelihatan teman-teman. Nah, silahkan dicek di grup. Barusan saya mengirimkan gambar lagi teman-teman. Hasil screenshot. Nah, purchase itu ada dua kelas kata. Jadi, ada verb atau kata kerja. Dia juga bisa jadi noun. Dia jadi kata benda. Seperti itu. Jadi, memang dalam bahasa Inggris kadang satu kata, kelas katanya lebih dari satu. Jadi, kita bisa bilang for purchase. Nanti purchase-nya kata benda. Kita juga bisa bilang for purchasing. Sesuatu. Misalkan seperti itu. Jadi, purchasing boleh. Purchase juga bisa. Seperti itu. Gimana, Brother? Apakah dapat maksud saya? Oke, sir. Thank you. Dapat ya. All right. Good job. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, teman-teman. Terus, ada pertanyaan. Silahkan, silahkan, Miss. Kalau tadi disampaikan for harus ditambahkan dengan noun atau ditambahkan dengan verb ing itu artinya sama. Lalu, kapan kita pakai verb ing dan kapan kita cukup pakai noun aja? Perbedaannya di mana? Oke, jadi gini, teman-teman. Oke, good question. Jadi, gini. Memang grammar itu memang apa ya? Tata bahasa. Tapi, saran saya misalkan nih, kita bisa bilang, saya bisa berenang. Misalkan, saya tulis ya, teman-teman. Biar kelihatan. Biar tidak mengawang-awang. Sorry. Nah, di sini. Misalkan, saya bisa berenang. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? I can't swim. Sorry. I can't swim. I can't swim. I can't swim. I can't swim. That's right. Nah, boleh enggak saya bilang seperti ini? Bisa. I'm able to swim. I'm able to swim. Saya juga boleh bilang seperti ini, teman-teman. I'm capable of swimming. Dalam bahasa Inggris itu, untuk kita bilang satu kalimat, itu tidak hanya dengan satu aja. Sama kayak tadi. Misalkan preposition itu, apakah setelahnya harus diikuti noun? Apakah vop ing? Kapan keduanya, teman-teman? Nah, itu sebenarnya dua-duanya bisa. Untuk bedanya mungkin lebih ke kata kerjanya. Jadi gini, beberapa kata kerja itu butuh objek, teman-teman. Oke, contohnya adalah membeli. Nah, membeli itu butuh objek. Contohnya nih, saya suka, atau apa ya, yang jangan membeli, teman-teman. Yang butuh objek, contohnya adalah love, love, sorry? Play, bermain. Love. Oke, mungkin. Mungkin pakai play ya, mungkin. Coba kita pakai play, teman-teman. Misalkan saya suka bermain. Saya suka bermain, misalnya. Nah, ini bahasa Inggrisnya, karena dia pakai bermain, ya, teman-teman. Pakainya adalah I am fond of playing. I like playing. Atau I like playing juga boleh. Nanti jadi objek dia, vop ingnya, teman-teman. Nah, tapi misalkan I am fond of... Nah, kalau play aja nggak bisa, teman-teman. Karena, oh sorry, play nanti artinya beda. Play nanti artinya adalah drama. Karena play juga bisa jadi kata benda. Artinya bukan bermain, tapi artinya adalah drama. Jadi boleh. I am fond of plays, misalkan. Kasih S. Jadi artinya nanti, atau pakai A aja, teman-teman. Nanti takutnya dikirai kata kerja. Jadi, I am fond of a play. Saya suka dengan sebuah play tadi, apa namanya? Drama atau wayang. Kalau di sini pewayangan seperti itu. Entah itu wayang orang atau wayang boneka. Seperti itu, puppet. Ya, teman-teman. Jadi, boleh diikuti setelah off itu, boleh diikuti kata benda murni, asli kata benda. Dia juga bisa diikuti kata benda yang diikuti sama kata kerja. Sorry, kata benda yang dibuat dari kata kerja, maksud saya. Namanya jaran. Yaitu kata kerja yang diinkan. Nah, secara makna beda, teman-teman. Tapi ada juga kata yang tadi, yang kata benda sama kata kerjanya itu artinya sama. Jadi kalau kayak gitu, itu nggak ada bedanya. Jadi boleh pakai working, boleh pakai work aja. Karena artinya sama, teman-teman. Artinya adalah do a job for money, itu bekerja. Misalkan, saya suka bekerja. I like working. Atau saya tulis aja ya, teman-teman. Sorry, I can't edit it. Sorry, teman-teman. Di sini ya. Gimana ini? Cara menghilangkan. Oke, saya tambahin aja ya. Nah, bekerja itu, sorry. Pekerjaan sama bekerja itu artinya sama-sama work. Jadi, atau pengerjaan. Itu sama-sama pakainya work. Bekerja, pengerjaan. Oke, misalkan saya bilang, saya suka bekerja. Itu saya bisa bilang di sini. I like working. Saya juga bisa pakai, I like to work. Nah, cuma nggak ada preposisinya. Kalau mau ada preposisinya bisa pakai font of tadi. I am font of. Itu artinya sama-sama suka ya, teman-teman. I am font of working here. Misalkan, saya suka bekerja di sini. Nah, kalau pakai work juga bisa. Jadinya nanti, I am font of this work. Atau pekerjaan ini. Seperti itu. Jadi, secara makna mirip, tapi bentuknya beda. Jadi, yang pertama font of working. Itu verb ink. Dia kata benda juga yang dibuat dari kata kerja. Namanya jaren, teman-teman. Yang bawah itu, I am font of this work. Itu saya suka dengan pekerjaan ini. Artinya seperti itu. Gimana, dapat nggak maksud saya? Jadi, boleh diikuti verb ink. Boleh diikuti kata benda murni juga boleh. Seperti itu. Gimana, menjawab nggak, Miss? Kira-kira. Jadi, sebetulnya bebas, tapi tergantung konteksnya aja gitu ya, Surya? That's right. That's right. Jadi, kita pengen ngomong apa? Seperti itu. Kalau secara grammar, yaudah kita boleh pakai voting. Boleh pakai kata benda aslinya. Apalagi kalau artinya sama seperti itu. Tapi kalau nanti artinya beda, nah itu balik lagi ke konteks tadi. Jadi, kita pengen ngomong apa? Yang nyambung yang mana? Seperti itu. Tapi di TOEFL tidak ada pertanyaan sesulit itu ya, teman-teman. Kesekian kali saya menjogi, TOEFL itu belum pernah menemukan soal yang menanyakan, misalkan nih, setelah off itu ada di pilihan gadat. Misalkan setelah off, titik-titik, itu ada working sama work, saya belum pernah menemukan seperti itu. Jadi, tidak sesulit itu, teman-teman TOEFL itu. Makanya saya nggak pakai buku. Saya pakai yang saya rasakan selamat tes, selamat sampai saat ini. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan, teman-teman. Cukup. Cukup ya? Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Terakhir ya, teman-teman. Caranya sama, coba dicari predikat dulu, teman-teman. Di soal ada nggak kira-kira predikat? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena Vogue Inc. yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dia bukan predikat. Tapi kalau Vogue Inc. sebelumnya ada auxiliary, kalau kita masukkan to be auxiliary, itu nanti dia jadi predikat, jadi satu. Tapi di sini nggak ada to be-nya, berarti ini bukan predikat. Apakah sudah ada subjek di soal, teman-teman? Sudah. Ya, itu kata? Sudah. The Boy. That's right. Di situ sudah ada subjek, The Boy, tapi belum ada predikat. Nah, di situ kita sudah dikasih Vogue Inc. yaitu going, kita ubah aja jadi predikat. Caranya gimana? Masukkan to be aja sebelumnya, teman-teman. Jadi cari A, B, C, D, yang dia hanya berupa to be. Kira-kira jawabannya yang mana? Hati-hati. Will be. Will be. That's right. Jawabannya adalah yang delta, ya. Will be, teman-teman. Yang Charlie salahnya kenapa, teman-teman? Ini lengkap, ya. Nanti double Inc. That's right. Jadi predikatnya nanti artinya ada dua. Ada relaxing, ada going to. Jadi yang benar yang mana? Seperti itu. Kita hanya bisa milih kata kerja yang punya makna itu salah satu saja. Entah pergi ke bioskop atau bersantai saja. Jadi salah satu. Nah, kalau yang Charlie nanti double. Berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang alpha sama yang bravo, kenapa, teman-teman, salahnya? Ada subjeknya lagi, ada hi. Oke, jadi ada hi-nya lagi, ya. Nanti jadi double, teman-teman. Jadi kalau sudah ada kata benda sebagai subjek, jangan dimasukkan pernaunya lagi. Nanti kalau diartikan nggak enak. Misalnya, saya punya dua kalimat. Yang pertama, wawan dia adalah temanku. Yang kedua, wawan adalah temanku. Kira-kira yang paling enak yang mana? Yang lebih enak. Wawan adalah temanku. That's right. Yang kedua, ya, teman-teman. Jadi nggak perlu diulangi lagi. Karena sudah jelas subjeknya. Maka nggak perlu ditambahkan subjek lagi. Seperti itu. Oke, good job. Mungkin ada pertanyaan sebelum kelatihan buat teman-teman. Silahkan. Yang ini lebih mudah, yang kedua lebih sulit. Dan gini, teman-teman, di topel nanti, teman-teman akan mendapatkan soal itu acak. Nah, tapi jenis soal yang akan kita pelajari hari ini nanti muncul di awal-awal. Entah nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga. Nanti pasti soalnya seperti ini, teman-teman. Jadi entah subjeknya yang hilang, entah predikatnya yang hilang, atau keduanya yang hilang, entah subjek predikatnya yang hilang. Seperti itu. Makanya, karena kita diminta untuk melengkapi kalimat, cari predikatnya dulu baru subjeknya. Atau teman-teman, kalau lebih enak urut dari depan, cari subjeknya dulu baru predikat, enggak apa-apa. Intinya dua ini harus ada, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita coba kelatihan ya. Jangan takut benar, teman-teman, karena kita belajar. Di struktur, teman-teman, hanya punya waktu 30 detik untuk satu soal. Jadi di sini saya kasih waktu 30 detik. Dicoba dulu, jangan takut benar. Nanti jawabannya dikirim di chat, zoom ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke. 30 detik. Oke. 30 detik. Jawabannya dikirim di chat. Sedapetnya teman-teman dulu. Siapa main teman-teman dulu? Salah nggak apa-apa kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Ada Charlie, ada Charlie. Dan semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek teman-teman. Kita cari predikat dulu. Apakah di soal sudah ada predikat? Bikam. Ya, that's right. Bikam itu V2. V2 hanya bisa jadi predikat teman-teman. Nah, karena titik-titiknya di sebelum predikat, itu tempatnya si subjek. Maka kita cari A, B, C, D yang hanya bisa menjadi subjek. Yang alpha mungkin memang benar ada subjek Colorado, tapi kita berk sama kata hubung atau conjunction, yaitu when. Nah, besok kita akan belajar mengenai conjunction ya, teman-teman. Intinya adalah, di dalam kalimat kalau mau kita masukkan satu conjunction, subjek predikatnya tidak boleh hanya satu. Karena nanti tidak lengkap. Contoh nih, misalnya kita masukkan yang alpha di sini ya. Ketika Colorado menjadi sebuah negara di tahun 1876, enggak enak, enggak lengkap. Ada yang hilang, seperti itu. Berarti alpha enggak bisa. Kalau yang Bravo itu ada subjek predikat lagi, double, teman-teman. Oke, berarti Bravo enggak bisa. Yang Charlie, nah ini bisa jadi subjek. Ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie. Kalau diartikan, Colorado dulu menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke nomor dua, silakan. Tidak ada ya, teman-teman. Atau nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung interab. Kita lanjut dulu ke nomor dua, silakan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Terima kasih. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Salah atau apa-apa? Sedapatnya ya. Oke, ada jawaban Delta, ada jawaban Alpha, ada jawaban Charlie juga. Baik, antara Alpha, Charlie, dan Delta. Mari kita cek, teman-teman. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, images itu kata benda, add off itu preposisi, kata bendanya adalah clay, stone, and metal, dia menjadi keterangan. Nah, berarti di sini kita butuh predikat. Nggak ada predikat sama sekali di soal. Titik-titik kita harus masukkan predikat, karena titik-titiknya di depan, maka kita juga butuh subjek sebelumnya predikat. Yang Alpha ada subjek, the shaping, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Alpha nggak bisa. Yang Bravo ada sculpting the shapes. Nah, di sini ada subjek, tapi tidak ada predikat, teman-teman, karena ada the shapes. The itu menandakan kata setelahnya adalah kata benda. Shapes di sini adalah bentuk-bentuknya. Seperti itu, dia adalah kata benda, bukan kata kerja, berarti yang Bravo ini kehilangan predikat. Nggak bisa. Yang Charlie, to verb 1, itu tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat, Charlie nggak bisa. Yang Delta itu ada kata benda sculptors, artinya pemahat. Kata kerjanya adalah shape, artinya membentuk. Nah, berarti jawabannya Delta, teman-teman. Nanti kalau dimasukkan di sini, artinya para pemahat atau para pematung membentuk gambar-gambar dari tanah liat, batuan, dan logang. Seperti itu. Lanjut lagi ya, ke nomor 3. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim, di cek. Ada jawaban Alpha. Alpha, Alpha, dan saya lihat semuanya menjawab Alpha. Ada jawaban Delta juga. Baik, mari kita cek bersama. Kita cari predikat dulu di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, all data itu adalah kata benda, artinya semua data. Nah, intu preposisi, teman-teman. Ditarik sampai nemu kata benda, yaitu pulses. Berarti dari intu sampai pulses, kita tarik satu garis, fungsinya adalah keterangan. Nah, berarti di sini kita tidak punya kata kerja sebagai predikat. Di titik-titik harus kita masukkan predikat. Karena titik-titiknya di depan, kita juga butuh subject sebelum predikatnya nanti. Jadi kita kehilangan subject sama predikat. Yang Alpha, ada the tarik sampai kata benda, yaitu unit. Jadi dia adalah subject. Predikatnya adalah changes. Kemungkinan Alpha bisa. Kalau yang Bravo, changing input, kata benda. The computer unit, kata benda juga. Tidak bisa, karena nanti kita kehilangan predikat. Yang Charlie, ada conjunction which, predikat changes. Nah, nanti kita kehilangan subject predikat lagi tetepan, ya, teman-teman. Karena di kalimat, kalau mau kita masukkan satu conjunction, kalimatnya harus memiliki dua subject, dua predikat. Seperti itu. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, di situ, changes-nya di sini kata benda, ya, teman-teman. Karena tidak mungkin predikat muncul di paling depan. Ini kata benda, artinya perubahan-perubahan. Nah, kalau ditarik ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja. Berarti yang Delta ini kehilangan predikat. Berarti jawaban satu-satunya adalah yang Alpha, teman-teman. Nanti kalau diartikan, satuan input komputer merubah semua data menjadi sinyal-sinyal elektronik. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor empat. Dicoba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha, ada jawaban Charlie. Ada Alpha, ada Charlie, ada Alpha. Baik, antara Alpha dan Charlie, mari kita cek, teman-teman. Cari predikat dulu dari depan ke belakang. Ada kata were. Subject-nya belum ada, ya, teman-teman. Berarti fix, kita cari subject. Yang Alpha, the earliest road markers. Nah, itu kata bendanya, markersnya. Dari the sampai markers itu dianggap kata benda. Artinya adalah penanda jalan pertama kali atau marka jalan pertama kali. Kemungkinan Alpha bisa. Kalau yang Bravo, the earliest road markers, ada conjunction atau kata hubung which. Nanti kita butuh subject predikat lagi. Bravo nggak bisa. Nah, yang Charlie ada predikat lagi, yaitu were, teman-teman. Double predikat, pemborosan. Nggak bisa, ya. Yang delta itu ada preposisi until. Nanti kata benda markers ini menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subject. Berarti fix, jawaban satu-satunya hanyalah yang Alpha. Kalau diartikan penanda jalan pertama kali adalah batuan atau batu-batu yang ditumpuk sejajar. Seperti itu. Atau berselisih, maksudnya ada jedanya seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor lima. Dicoba dulu, teman-teman. Ya, nanti ada rekamannya, teman-teman. Don't worry. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. oke 30 titik sudah habis silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat oke ada jawaban alfa ada jawaban bravo oke antara alfa dan bravo alright antara alfa dan bravo ya kita cek kita cari predikat dulu ditarik dari depan ke belakang ada predikat is known itu auxiliary verb teman-teman subjeknya hati-hati tisus disini memang kata benda tapi dia diikat sama preposition of ini menjadi keterangan keterangan tidak bisa jadi subjek oke berarti disini kita kehilangan subjeknya yang alfa studying scientific nah studying itu bisa jadi subjek teman-teman tapi berarti teman-teman disetelahnya studying ini ada kata sifat scientific itu kata sifat nah scientific itu gak bisa berdiri sendiri dia harus ada kata bendanya alias gini teman-teman studying itu bisa artinya belajar bisa artinya mempelajari kalau belajar tidak dikeobjek tapi disini artinya mempelajari karena ada sesuatu disetelahnya mempelajari apa? nah sesuatu disetelahnya ini belum lengkap harus diikuti kata benda contohnya mempelajari artikel ilmiah mempelajari buku ilmiah mempelajari teori ilmiah misalnya tapi disini gak ada bendanya tiba-tiba langsung diikuti mempelajari yang ilmiah gak enak teman-teman jadi kita butuh kata benda dulu disetelahnya di sini berarti alfa gak bisa kalau yang bravo the scientific study nah study-nya disini adalah kata benda bukan kata kerja teman-teman jadi artinya bukan belajar bukan mempelajari tapi adalah penelitian nah ini nanti kalau diartikan kalau kita masukkan disini penelitian ilmiah mengenai jaringan dikenal sebagai histologi seperti itu berarti kemungkinan bravo bisa ya kalau yang Charlie itu Vox 1 itu tidak bisa jadi subjek berarti Charlie gak bisa kalau yang Delta itu ada predikat lagi belum ada subjeknya yang ini juga belum ada subjeknya nanti kita kehilangan 2 subjek teman-teman berarti Delta gak bisa berarti fix jawabannya yang bravo seperti itu oke kita lanjut lagi ke nomor 6 jangan takut benar waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan oke 30 detik sudah habis silahkan jawabannya dikirim di chat kemudian kita bahas bersama silahkan teman-teman oke ada jawaban Alpha ada jawaban Alpha dan saya lihat semuanya menjawab Alpha mari kita cek cari predikatnya dulu kalau ditarik dari depan ke belakang E itu penanda kata benda kita tarik sampai nemu kata benda kata bendanya adalah parlemen berarti di tengah tangannya E sampai parlemen semuanya kata sifat teman-teman oke berarti ini kata benda semuanya kita anggap satu kesatuan ini adalah kata benda right nah berarti disini kita belum punya predikat oke belum punya juga subjek cari ABCD yang ada subjek sama predikatnya yang Alpha ada Kanada subjek predikatnya H ketemu langsung ya jawabannya adalah yang Alpha teman-teman nanti kalau diartikan Kanada memiliki sebuah parlemen bicameral atau parlemen dua kubu atau dua kamar seperti itu kita lanjut ke nomor tujuh dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan terima kasih telah menonton oke 30 detik sudah habis silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat silahkan oke ada jawaban Charlie jawaban Charlie Charlie dan everyone picks Charlie semuanya memilih oke ada jawaban Alpha juga mari kita cek teman-teman cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang hati-hati dengan kata close kenapa? karena close itu bisa artinya menutup dia kata kerja close juga bisa artinya dekat dia kata sifat nah biar tahu disitu menutup atau dekat kita kumpamakan kalau disitu kata kerja dulu ya menutup misal saya bilang ke teman-teman nih guys kita akan menutup terus saya diem kira-kira kalimat saya sudah selesai belum 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 nanti pasti ada pertanyaan apa menutup apa menutup apa berarti menutup itu butuh objek sedangkan setelah close disini tidak ada apanya tidak ada yang ditutup berarti close disini artinya bukan menutup dia bukan kata kerja artinya adalah dekat dia kata sifat teman-teman oke berarti tarik ke belakang lagi ada preposisi diikuti noun jadi keterangan preposisi diikuti noun jadi keterangan nah artinya disini kita kehilangan predikat right berarti di titik-titik harus dicarikan predikat cari dulu subjeknya di sebelum titik-titik ternyata ada mask rats rat itu pengerat hewan pengerat teman-teman mask itu kalau nggak salah artinya apa ya tepian rawa itu bahasa Indonesia nya tepian rawa seperti itu ya jadi mask rats itu adalah tikus tepian rawa atau tikus rawa seperti itu teman-teman nah berarti disini kita kehilangan predikat cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat yang alpha staying yang berdiri sendiri tanpa auxiliary dia nggak bisa jadi predikat teman-teman berarti alpha nggak bisa kalau yang bravo bener ada predikat are staying tapi sebelumnya ada subjek lagi day nanti double pemborosan di soal sudah ada mask rats yang bravo ada subjek day yang charlie berarti bravo nggak bisa ya yang charlie stay itu fog satu kemungkinan bisa karena dia fog satu bisa jadi predikat kalau yang delta two fog satu tidak bisa jadi predikat berarti delta nggak bisa teman-teman berarti fix nomor tujuh jawabannya yang charlie kalau diartikan tikus rawa umumnya tinggal dekat dengan tepian rawa seperti itu lanjut lagi ke nomor delapan dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman selamat menikmati oke 30 seconds over silahkan jawabannya dikirim di chat oke ada jawaban alfa ada jawaban alfa baik semuanya menjawab alfa kita cek ya teman-teman cari predikatnya dulu kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata kerja dates artinya bermula atau berawal berasal seperti itu oke berarti kita butuh subjek di sebelumnya predikat ya carikan subjek yang alfa the modern circus ini kata benda nah ketemu jawabannya adalah yang alfa nanti kalau diartikan circus modern berasal dari akhir atau berawal dari akhir abad ke-18 seperti itu lanjut lagi ke nomor 9 teman-teman dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan terima kasih Oke 30 titik sudah habis Silahkan jawabannya dikirim di chat Oke ada jawaban alfa dan semuanya menjawab alfa Alright kita cek bersama teman-teman Ditarik dari depan ke belakang cari predikat Nah disetelah titik-titik pas itu ada kata adopted Artinya mengadopsi itu predikat Berarti karena titik-titiknya di sebelum predikat kita butuh subjek Cari ABCD yang bisa jadi subjek Yang alfa Kanada Nah ketemu langsung ya teman-teman jawabannya adalah yang alfa Nanti kalau diartikan Kanada mengadopsi sistem koinet desimal Atau sistem desimal dari koinet di tahun 1867 Seperti itu Lanjut lagi ke nomor 10 Dicoba dulu teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang silahkan Dicoba dulu teman-teman Well 30 seconds over guys Silahkan jawabannya dikirim di chat Oke ada jawaban bravo ada jawaban delta Alright antara bravo dan delta Kita cek ya Kita cari predikat dulu seperti biasa Nah hati-hati kata lagi ya teman-teman Like ini memang dia bisa jadi kata kerja Artinya menyukai Tapi kalau teman-teman Gak mungkin ya teman-teman Ada kata kerja muncul di paling depan gak mungkin Kenapa? Nah nanti subjeknya ditaruh kemana? Seperti itu jadi urutannya sama Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia Subjek dulu baru predikat Berarti like disitu bukan kata kerja Dia adalah preposisi Artinya adalah seperti atau mirip Berarti ini keterangan like bakterianya Oma disitu ada kata benda protozoan Kemudian tarik ke belakang Nah sama sekali tidak ada predikat Kata kerja Berarti disini kita harus masukkan predikat teman-teman Cari dulu subjeknya Sebelum titik-titik Itu ada kata protozoan tadi Dia kata benda Berarti dia subjek Berarti kita hanya butuh predikat saja Yang alpha Reproducing FOP ING yang berdiri sendiri tanpa auxiliary Tidak bisa jadi predikat Alpha gak bisa teman-teman Yang bravo Reproduce Itu adalah kata kerja Artinya bereproduksi Kemungkinan bravo bisa Yang charlie to reproduce Nah ini adalah Ada to nya Dia keterangan teman-teman Karena ada preposisinya Berarti charlie gak bisa Yang delta reproduction Nah teman-teman Kalau menemukan kata yang ada kata Duction-duction Atau shun-shun nya Itu umumnya dia adalah kata benda Sama reproduction itu kata benda Artinya ada dua Bisa sistem reproduksi Bisa proses reproduksi Intinya dia kata bendanya Kata benda gak bisa jadi predikat Berarti delta gak bisa teman-teman Berarti jawabannya adalah yang bravo Nanti kalau diartikan Mirip bakteri Protozoa Itu bereproduksi Dengan cara membelah diri menjadi dua Seperti itu Oke kita lanjut lagi ke nomor 11 Dicoba dulu Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Oke Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya dikirim di chat Ada jawaban Charlie 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 Dan semuanya menjawab Charlie Kita cek Di situ kita cari predikat dulu Di setelah titik-titik Tepat ada kata half Itu verb satu Kata kerja Berarti dia predikat Karena titik-titiknya di sebelumnya predikat Berarti kita kehilangan subjek Cari ABCD yang bisa menjadi subjek Yang alpha mungkin benar ada subjek Some insects Ada predikat do Ada conjunction well Tapi subjeknya have belum lengkap Berarti nanti kita kehilangan subjek lagi Kalau kita masukkan alpha Alpha gak bisa Yang bravo Ada some insects Itu subjek Ada conjunction which Nah kalau kita masukkan satu conjunction nanti Kita butuh subjek lagi Predikat lagi Ya berarti bravo gak bisa Teman-teman Yang Charlie ada kata benar some insects Artinya beberapa jenis serangga Ketemu ya Jawabannya adalah yang Charlie Teman-teman Nanti kalau dimasukkan di sini Beberapa jenis serangga memiliki sebuah indera pendengaran Yang sangat bagus Atau sangat baik Seperti itu Lanjut lagi ke nomor 12 Silahkan teman-teman Dicoba dulu Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Terima kasih telah menonton Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya dikirim di chat Oke ada jawaban bravo Ada jawaban delta Alright Antara bravo dan delta Teman-teman Kita cek bersama ya Kita cari predikatnya dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Hati-hati dengan kata named Ada edenya Tapi dia bukan kata kerja ya Teman-teman Karena kenapa? Karena disebelumnya ada 6, 3, 9 Itu angka Menunjukkan jumlahnya sesuatu Jumlahnya benda Bendanya mana? Karena bendanya adalah muscles Nah yang bisa menjelaskan benda Itu adalah kata sifat Nah named itu adalah kata sifat Ya Itu verb 3 Teman-teman Berarti bukan predikat Tarik lagi ke belakang Ada preposisi diikuti kata benda Menjadi keterangan Ya berarti disini Kita butuh predikat Nah karena titik-titiknya di depan Kita juga butuh subjek Sebelum predikatnya Yang alpha Itu ada Us itu conjunction Atau kata hubung teman-teman Ya kalau kita masukkan yang alpha Nanti kita butuh 2 subjek Sama 1 predikat Alpha gak bisa Yang bravo Ada subjek predikat there are Nah kemungkinan bravo bisa Yang charlie ada preposition Gak ada kata bendanya Nanti kata benda muscles Ini menjadi keterangan Kalimatnya jadi gak ada subjek predikatnya Ya charlie gak bisa Yang delta ada Conjunction that Ada predikat are Tidak ada subjek Nah nanti kita butuh 2 subjek Sama kayak yang alpha Berarti delta gak bisa fix Jawabannya adalah yang bravo Kalau diartikan Ada 639 otot-otot Yang dinamai Di dalam tubuh manusia Seperti itu Lanjut lagi ke nomor 13 Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke 30 seconds over Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat ya Oke ada jawaban delta Ada jawaban delta Ada jawaban alpha juga Antara delta dan alpha ya Berarti teman-teman Kita cari predikatnya dulu di soal Di situ ada allow Situ verb SES Nah karena di titik-titiknya Di sebelum predikat Kita butuh subjek saja Ya Yang alpha ada subjek sweat Artinya keringat Sama kata kerja evaporates Artinya berevaporasi Ini verb SES teman-teman Kita nggak butuh verb ya Karena sudah ada verb SES di soal Jadi nanti kalau kita masukkan yang alpha Predikatnya double Alpha nggak bisa Kalau yang bravo Ada conjunction when Subjek sweat Predikat evaporates Nah subjeknya lost Belum ketemu Berarti bravo nggak bisa Kita nanti butuh subjek lagi Kalau yang charlie Ada subjek sweat Ada conjunction of which Tapi predikatnya cuma satu Subjeknya cuma satu Nggak bisa ya Teman-teman yang charlie Yang delta ada Evaporation Kata benda Nah kemudian diikuti adverb Nggak apa-apa Nggak masalah Nah berarti di sini Jawabannya adalah yang delta Kita hanya butuh subjek Kita hanya butuh kata benda saja Oke nanti kalau diartikan Evaporasi dari keringat Membantu kulit dan tubuh Menjadi dingin Seperti itu Lanjut lagi ke nomor 14 Dicoba dulu waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Terima kasih telah menonton Oke 3 detik sudah habis Silahkan jawabannya dikirim di chat Oke ada jawaban alfa Ada jawaban charlie Alfa charlie Ada delta juga Oke alfa charlie dan delta Kita cek teman-teman Di situ Ditarik dari depan ke belakang Cari predikat Sama sekali tidak ada kata kerja Types di sini kata benda ya Teman-teman artinya tipe-tipe Atau jenis-jenis Bukan types yang artinya mengetik Bukan Tapi types di sini artinya jenis-jenis Oke Karena ada kata sifat di situ prinsipel Yaitu utama atau pokok Oke berarti di sini kata benda Berarti di sini kita belum ada predikat Titik-titik harus kita masukkan predikat Titik-titiknya di depan Kita butuh subjek sebelum predikatnya Cari ABCD yang ada subjek dan predikat Nah di ABCD Yang ada predikatnya cuma satu Teman-teman Yaitu yang alfa Oke yang bravo kita gak punya predikat Charlie gak ada predikat Delta juga gak ada predikat Berarti jawabannya yang alfa Kalau diartikan Ada dua tipe-tipe pokok Dari atau tipe-tipe utama Dari percepatan Yaitu percepatan linear Dan percepatan angular Seperti itu Nomor 15 Dicoba dulu Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Terima kasih telah menonton! oke 30 detik sudah habis silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ada jawaban bravo ada charlie juga antara bravo dan charlie kita cek teman-teman disitu kita tarif dari depan ada in the dark abyss itu keterangan of the deep sea keterangan juga ada predikat is produced nah berarti titik-titiknya sebelum predikat itu tempatnya subjek cari subjek ABCD yang alpha ada subjek the only light tapi ada conjunction atau kata hubung because gak bisa nanti kalau kita masukkan disini gak selesai kalimatnya alias ada yang hilang yaitu subjek predikat lagi alpha gak bisa kalau yang bravo the only light satu-satunya cahaya nah ketemu teman-teman jawabannya adalah yang bravo oke karena kita hanya butuh subjek saja nanti kalau diartikan di kedalaman sorry di kegelapan dasar laut yang dalam satu-satunya cahaya itu dihasilkan oleh ikan-ikan luminesen atau ikan-ikan yang mampu menghasilkan cahaya sendiri seperti itu lanjut lagi ke nomor 16 teman-teman waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan selamat menikmati selamat menikmati oke 30 seconds over silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya mari kita cek bersama di soal cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang kompleks kata sifat organik kata sifat katalis kata benda originating verb ink berdiri sendiri tanpa auxiliary bukan predikat disini fungsinya dia sebagai kata sifat menjelaskan kata benda katalis teman-teman kemudian diikuti keterangan in living cells artinya disini kita belum punya verb sebagai predikat berarti di titik-titik kita butuh predikat karena titik-titiknya di depan kita juga butuh subjek sebelumnya predikat yang alpha tidak ada predikat alpha gak bisa yang bravo ada subjek enzymes predikatnya are ketemu ya jawabannya adalah yang bravo teman-teman kalau diartikan enzim enzim merupakan katalis organik yang kompleks yang berawal atau yang terbuat di dalam sel-sel hidup seperti itu oke lanjut lagi ke nomor 17 dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman oke 30 detik sudah habis silahkan dia punya dikirim di chat semua ya teman-teman dan saya lihat semuanya menjawab alpha kita cek dulu di soal cari predikatnya dulu nah disetelah titik-titik kalau teman-teman menemukan anggota to be yaitu ismr kalau gak gitu what's work fix dia predikat teman-teman nah r disini fungsinya jadi auxiliary verbnya adalah kata derived oke jadi itu ada predikat karena titik-titiknya di sebelum predikat itu tempatnya subject cari ABCD yang hanya terdiri dari subject yang alpha plastics today nah ketemu teman-teman jawabannya adalah yang alpha itu kata benda kalau yang bravo ada predikat lagi yaitu R double gak bisa yang Charlie ada conjunction because atau kata hubung kalau ada kata hubung kalimatnya nanti gak lengkap karena subject predikatnya cuma satu Charlie gak bisa yang delta ada preposisi jutu jutu itu satu kata teman-teman artinya karena juga tapi dia preposisi nah preposisi nanti ditambah kata benda yaitu plastik menjadi keterangan keterangan tidak bisa jadi subject delta gak bisa berarti jawabannya yang alpha kalau diartikan jenis-jenis plastik hari ini atau sekarang ini umumnya atau utamanya diperoleh dari petroleum seperti itu lanjut ke nomor 18 teman-teman dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan terima kasih Oke, 30 seconds over Silahkan jawabannya dikirim di chat Dan saya lihat ada jawaban Alpha Ada jawaban Delta Oke, antara Alpha dan Delta Mari kita cek bersama Kalau ditarik dari depan ke belakang Cari predikat dulu Di situ hati-hati dengan kata means Dia adalah kata benda Dari lahir memang sudah ada S-nya Artinya cara Kemudian tarik ke belakang lagi Sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat Berarti di titik-titik kita butuh predikat Cari dulu subjeknya Sudah ada subjek atau belum Ternyata di sebelum titik-titik Ada kata benda Desert Animals Hewan-hewan gurun Sudah ada subjeknya Berarti kita hanya butuh predikat saja Oke Yang Alpha, FOB 1 Kemungkinan bisa jadi predikat Yang Bravo, FOB Inc Tanpa auxiliary Tidak bisa jadi predikat Berarti Bravo nggak bisa Yang Charlie To FOB 1 Juga tidak bisa jadi predikat Charlie nggak bisa Yang Delta Ada auxiliary FOB Kemungkinan bisa jadi predikat Jadi antara Alpha dan Delta Bedanya apa? Bedanya yang Alpha itu need Dia FOB 1 Untuk subjek jama Kalau yang Delta itu ada Was untuk subjek tunggal Yang tadi Yang kita bahas tadi teman-teman Di contoh soal tadi To be itu kalau lampau Ada was, ada were Was dipakai untuk subjek tunggal Kalau were dipakai untuk subjek jama Nah untuk apakah kita butuh was atau were Atau tidak butuh was Kita cek aja subjeknya Was ini benar atau tidak Subjeknya ternyata Desert Animals Ada S nya teman-teman Binatang-binatang gurun Berarti jama Kalau jama tidak boleh pakai was Bolehnya pakai were Nah berarti Delta nggak bisa Jawabannya adalah yang Alpha Teman-teman Kalau diartikan Binatang-binatang gurun Memerlukan sebuah cara Untuk mendapatkan kelembaban Di iklim yang sangat panas Untuk bertahan hidup Seperti itu Lanjut ya Ke nomor 19 Dicoba dulu Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Silahkan Oke 30 detik sudah habis Dan saya lihat ada Charlie Ada Bravo Baik antara Charlie dan Bravo Mari kita cek teman-teman Kita cari predikat dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Sometimes itu keterangan ya Artinya terkadang Kemudian ada 2, 1 Nggak bisa jadi predikat Nah sama sekali tidak ada kata kerja Berarti kita butuh predikat Di titik-titik Nah sebelum titik-titik Belum ada subjek Ya sudah berarti kita juga butuh Subjeknya juga Oke Jadi cari subjek sama predikat Yang alpha difficult Itu kata sifat Artinya sulit teman-teman Nah nggak bisa jadi subjek Nggak bisa jadi predikat Kata sifat Berarti alpha nggak bisa Kalau yang Bravo Ada predikat is Tapi nggak ada subjeknya Bravo nggak bisa teman-teman Kalau yang Charlie Kalau yang Charlie ada subjek it Predikatnya adalah Is ketemu Subjek predikat Berarti disini jawabannya adalah Yang Charlie Kalau diartikan Terkadang sulit untuk menaruh Fisika dan kimia Kedalam kategori-kategori yang berbeda Atau terpisah Seperti itu Oke kita lanjut lagi Terakhir teman-teman Nomor 20 Dicoba dulu Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawaban teman-teman Dikirim di chat Kemudian kita bahas bersama Oke ada jawaban Charlie Ada jawaban Charlie Beran semuanya menjawab Charlie Mari kita cek bersama Teman-teman Disitu cari predikatnya dulu Kalau ditarif dari depan ke belakang Sama sekali tidak ada kata kerja Sebagai predikat Berarti di titik-titik kita butuh predikat Kemudian di sebelumnya predikat Belum ada subjek ya Maksudnya sebelum titik-titik Belum ada subjek Berarti kita juga butuh subjek Jadi cari A, B, C, D Yang ada subjek sama predikat Yang alpha cuma ada predikat Nggak ada subjek Alpha nggak bisa Bravo pun juga sama Teman-teman ada auxiliary pop ya Dia nggak Apa namanya Tidak ada subjeknya Bravo nggak bisa Yang Charlie ada there Kemungkinan bisa Yang delta ada Tidak ada predikat Delta nggak bisa Berarti fix nomor 20 Jawabannya adalah yang Charlie Nanti kalau diartikan Pada tahun 1852 Ada sekitar 100 pembuat piano Di New York sendiri Seperti itu Nah itu tadi adalah materi kita yang pertama Teman-teman yaitu mengenai sentencing Atau caranya membuat kalimat Yaitu subjek predikat Jadi kalimat itu wajib Harus punya subjek sama predikat Yang harus teman-teman cari dulu adalah dua itu Bisa cari predikatnya dulu Kalau saya ya teman-teman Bisa dari depan nggak apa-apa Cari subjek dulu baru predikat juga nggak apa-apa Seperti itu Nah mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup Silahkan teman-teman Nggak ada Atau nanti ketika teman-teman latihan Nanti butuh Apapun bisa jabri saya Ya teman-teman Kemudian jangan lupa setelah ini Akan saya kirimkan format Untuk diisi sebagai Attendance check Atau kehadiran Untuk tes kehadiran Dan tes Apa namanya Cek kehadiran hanya dilakukan Di hari pertama Teman-teman Nanti seterusnya akan saya cek sendiri Melalui Seperti ini Melalui di akhir meeting Seperti ini Ya Baik Thank you so much for having me today guys And nice to meet you all I'll see you again next time The last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes sir Sir Alright Silahkan Bula-bula brother Tadi saya ikut Kelas yang sore Apakah nanti harus Kirim absen Kalau teman-teman Sudah absensi Di sore tadi Teman-teman Tidak perlu absen lagi Jadi cukup Yang belum absensi saja Seperti itu Dan nanti Untuk Rekamannya di Youtube Ya teman-teman Jadi nanti Mengaksesnya di Youtube Makanya teman-teman Saya minta untuk Mencantumkan email Yang dipakai di Youtube Supaya bisa mengakses videonya Seperti itu Oke Terima kasih Thank you Sama-sama teman-teman Alright Have a good night Sama-sama teman-teman